Kalian lagi cari mobil keluarga dengan bahan bakar yang irit? Nah, kebetulan kita ada rekomendasi mobil keluarga dengan bahan bakar yang irit dan spare part-nya banyak sekali di pasaran ya teman-teman. Yuk, nggak usah lama-lama, kalian pantengin terus mobil apa dan seperti apa kondisinya. Tonton terus! Terima kasih telah menonton! Intro Toyota Calya Tipe G 2018 manual transmisi yang ini teman-teman ya. Untuk pajaknya dia bulan 6, 2024 ya. Untuk nopolnya B Depok yang ini. Nah, mobil ini banyak sekali ada beberapa part yang sudah di-upgrade sama pemilik sebelum ya teman-teman. Yuk langsung kita detail-in aja seperti apa kondisinya. Kita deketin aja teman-teman ya untuk di bagian grill-grill depannya. Seperti biasa, kondisinya masih cukup oke dan masih bagus sekali di bagian doff-doffnya. Tidak ada yang pudar-pudar ya teman-teman. Nah, untuk di bagian headlamp-nya semuanya masih cukup baik ya teman-teman. Di bagian headlamp-nya, terus di bagian fog lamp-nya juga masih cukup baik. Tidak ada yang kuning-kuning, tidak ada yang retak, tidak ada yang berembun. Kita pastikan untuk di bagian lampu-lampunya berfungsi dengan baik dan normal ya. Nah, untuk di bagian kancing-kancing ya, antara bumper depan dengan bodi masih cukup worth it teman-teman. Masih bagus ya. Bukannya worth it masih bagus, masih rekat sekali. Masih enak dilihatnya ya teman-teman. Nah, ini sama pemilik sebelum ya, sudah di-upgrade teman-teman pelek-nya dengan pelek racing seperti ini. Tuh ya, tampak lebih sporty, tampak lebih elegan lagi. Untuk Vrofilband ya, dia menggunakan Vrofilband di angka 185 per 55, ringnya 16 ya teman-teman. Nah, untuk di bagian kaca spionnya, dia juga sudah elektrik ya teman-teman. Ini di-upgrade sama pemilik sebelumnya, jadi ada pencetan ya, kalau misalnya mau ditutup, mau dibuka, sudah elektrik ya di bagian dalamnya. Nanti kita detail-in aja, kita bahas di bagian depannya dulu aja teman-teman ya. Nah, untuk di bagian bodi-bodinya, semuanya keseluruhan di bagian depan ini, masih cukup oke. Tampaknya masih enak sekali dilihatnya teman-teman ya. Untuk di bagian bumper-bemper depan juga masih cukup oke. Nah, yang di sebelah kiri ini, sedikit berembun teman-teman di bagian sininya. Namun, nanti kita pastikan berfungsi dengan baik dan normal ya. Nah, dia juga sudah ada list chrome di bagian lampu-lampunya ya. Kita pastikan untuk di bagian lampu-lampunya berfungsi dengan baik. Untuk di bagian fog lamp bawahnya masih cukup oke dan masih bening sekali, tidak ada yang kusam-kusam ya teman-teman. Untuk di bagian sambungannya antara bumper dengan bodi yang sebelah kiri masih cukup oke dan masih baik. Untuk bodi-bodinya sebelah kiri teman-teman, list-list-list-list-nya ya, nut-nut-nya kalian bisa lihat tuh ya. Dari belakang sini masih lurus sekali, masih ketara sekali dan cat-catnya masih enak dilihatnya, masih kinclong sekali teman-teman. Nah, di bagian sebelah kiri ini masih cukup oke, tidak ada yang langsung pipit. Seharusnya menandakan mobil ini di bagian silar-silar pintunya masih aman semua. Nanti kita cek aja teman-teman ya. Nih, dia juga sudah ada tambahan ya. Ini bukan TRD Sportipo, di bagian sininya sudah ada tambahan list chrome-nya sama pemilik sebelumnya. Nah, untuk di bagian silar-silarnya ini kita pastikan aja. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tuh, di bagian silar-silarnya sampai ke bagian bawah. Tidak ada yang dirubah-rubah teman-teman. Masih oke semua. Nah, kita cek bagian pintu belakangnya. Kondisinya di bagian silar-silar sih masih aman semua. Tidak ada yang di dempul-dempul ulang atau yang diapain lah. Biasanya untuk di bagian silar-silar ini masih aman semua. Di bagian bodi-bodinya masih cukup oke. Sudah dilengkapi dengan talang air ya, teman-teman. Di sebelah kiri dan sebelah kanan talang airnya kita pastikan ada ya. Nah, untuk di bagian bemper belakang masih cukup oke dan masih rapat teman-teman di bagian sambungannya ya. Untuk di bagian stop lamp belakangnya. Sudah ada tambahan list chrome di bagian sebelah sini teman-teman. Nah, untuk di bagian lampu-lampunya kita pastikan berungsi dengan baik dan normal ya. Nah, kalian bisa lihat. Dia sudah dilengkapi dengan spoiler belakang nih teman-teman tuh. Spoiler belakangnya kondisinya seperti ini. Kalian bisa lihat tuh spoiler belakang. Tadi tampak lebih elegan dan lebih sporty lah teman-teman ya. Untuk Toyota Calya ini. Dia sudah emblem-emblemnya lengkapin teman-teman yang ini. Tuh ada Calya G ya. Sudah dilengkapi dengan wiper dan list chrome di bagian situ. Dan sudah ada tambahan dengan kamera belakang dan sudah dilengkapi dengan sensor mundurnya. Nah, kita cek aja. Kita detailin di bagian bagasi belakangnya seperti apa kondisinya sih gitu. Nih, kita cek aja di bagian kondisi belakangnya. Kalian lihat seperti ini. Nah, sama pemilik sebelumnya sampai di bagian depan sampai ke bagian belakang. Di bagian karpetnya sudah dilapisi dengan karpet seperti ini teman-teman. Nih, tadi karpet depannya sih ada ya teman-teman. Karpet seperti warna coklat seperti ini. Nah, untuk di bagian baut-bautnya. Di bagian baut-bautnya ini masih oke. Nggak ada yang pernah dibekas dibuka-buka ya. Seharusnya sih di bagian sealer-sealernya ini kita pastiin aja. Kita kelilingin ya. Untuk di bagian sealer-sealernya ini masih aman semua. Tidak ada bekas-bekas benturan keras. Yang sampai merubah di bagian sealer-sealernya ini masih aman semua ya. Di bagian pintu belakangnya teman-teman. Atau di bagian bagasi belakangnya ini masih aman. Dan tidak ada bekas benturan keras. Nah, untuk di bagian stop lamp belakangnya. Mika-mikanya masih aman. Tidak ada yang menguning. Tidak ada yang berembun. Masih cukup oke. Di bagian sambungannya juga. Antara bumper belakang dengan bodi masih cukup oke. Nah, di bagian atasnya sudah ada roof rail ya teman-teman tuh. Jadi, kalau buat naruh-naruh barang masih oke dan masih enak tuh. Jadi, kalau kalian tidak cukup naruh barang di bagian belakang. Ini masih oke di bagian atas. Nih, ada sedikit di sini. Lesung pipit nih teman-teman. Tidak ketara kalau dari sini. Nah, itu tuh. Sedikit bergelombang di bagian sini. Tapi, untuk yang lainnya masih aman sih ya. Tidak ada lagi teman-teman. Nah, untuk di bagian kondisi atasnya seperti itu. Nah, kita detailin aja di bagian pintu belakang sebelah kanannya. Di bagian pintu sebelah kanannya. Ini masih aman semua. Di bagian sealer-sealernya sampai ke bagian bawahnya masih aman semua. Nah, ini dia. Di bagian door trim ya teman-teman. Untuk di bagian door trim ya. Di bagian doffnya masih aman. Tidak ada goas-goasannya terlalu dalam. Dan di bagian sebelah sini ya sudah dilapis dengan apa ini ya. Karbon atau apa teman-teman. Stiker karbon atau apa ini ya. Sama pemilik sebelumnya. Ya, tampak lebih oke lah ya. Penampilannya jadi lebih kayak anak muda banget ya pemilik sebelumnya ini. Nah, tuh. Karpet tengahnya sudah dilapisi dengan berwarna coklat seperti ini teman-teman ya. Kalian bisa lihat di layar. Untuk di bagian baris jok kedua. Nah, kondisinya masih cukup oke. Di bagian door trim sebelah kirinya pun tidak ada goas-goasannya terlalu dalam. Karena sesuai dengan kondisi kilometernya ini cukup low. Bisa dibilang low teman-teman ya. Nanti kita cek aja kita detailin. Nah, untuk di bagian jok-joknya masih oke dan masih bersih. Tidak ada yang robek-robek. Teman-teman di bagian baris kedua sampai ke bagian ke baris ketiga juga masih aman sekali. Tidak ada yang robek-robek. Tidak ada yang noda-noda mengganggu pilihatan mata. Sampai ke bagian atas plafonnya. Masih bersih sekali teman-teman ya. Tidak ada yang mengganggu penglihatan mata kita. Nah, dia sudah banyak yang di-upgrade. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman. Mobil kalian ini sudah banyak di-upgrade sama pemilik sebelumnya ya. Tuh, ini ada layar monitornya. Nah, ini kita nggak tahu nih. Kita belum cek di bagian sininya berfungsi atau tidak ya teman-teman. Namun kita dapetnya seperti ini. Kita pertahankan aja ya kondisi seperti ini teman-teman. Nah, untuk di bagian kondisi depannya. Kita buka dulu aja, kita cek. Jadi, overall sih kesimpulannya di bagian baris kedua dan baris ketiga ini masih aman semua ya teman-teman. Nah, kita cek aja di bagian baris pertamanya kondisinya seperti apa. Kita buka dulu. Di bagian siler-silernya kita pastikan lagi teman-teman. Ini masih aman semua sampai ke bagian bawah. Tidak ada yang dirubah-rubah. Tidak ada yang didempul-dempul ulang ya. Di bagian door trimnya pun masih aman semua. Tidak ada goresan yang terlalu dalam. Nah, untuk di bagian door trimnya. Seperti kayak tadi teman-teman. Di bagian sebelah sini ya. Sudah dilapisi dengan seperti stiker karbon ya. Kita pastikan untuk bagian elektriknya berfungsi dengan normal. Nah, mobil ini kalau nyalahin ya. Dia sudah di upgrade sama pemilik sebelumnya. Dengan menggunakan engine start-up button teman-teman. Jadi tinggal dipencet ini aja. Nah, sudah hijau. Pencet lagi sampai kilometernya muncul teman-teman. Nah, untuk di bagian elektrikalnya ya. Tuh, dia bisa tutup. Nah, jadi sudah otomatis teman-teman. Nah, kuncinya ini tuh. Ini yang kalian harus pegang teman-teman ya. Karena ini mungkin kunci skyless-nya ya. Sama pemilik sebelumnya sudah di upgrade seperti ini teman-teman. Untuk di bagian dashboard-dashboardnya semuanya masih bagus ya teman-teman. Namun ini tadi ada pewangi teman-teman ya. Pada pewangi saya langsung copotin aja. Nanti coba kita maksimalkan ya. Kita coba bersihin di bagian lem-lemennya. Overall sih untuk di bagian dashboard semuanya masih aman. Dan untuk di bagian head unitnya juga ini. Sepertinya sudah di upgrade sama pemilik sebelumnya. Dengan menggunakan... Apa ini mereknya? Airity ya. Teman-teman. Untuk di bagian head unitnya kita pastikan berfungsi dengan baik. Dan di bagian kisi-kisi AC-nya berfungsi dengan normal. Untuk di bagian transmisinya. Handbrake ya semuanya. Masih oke semua dan masih normal pemakaian wajar. Di bagian buku-bukunya ini semua masih lengat. Teman-teman kalau mau kalian baca silakan ya. Sampai bosen aja kalian baca gak apa-apa. Tuh ya. Kalau kalian mau tanya-tanya tentang apa silakan hubungi langsung di marketing aja. Di bagian door tim sebelah kirinya pun masih aman. Kondisinya. Di bagian jok-joknya pun masih sesuai. Ya teman-teman tidak ada yang kempes-kempes. Ini masih empuk. Masih sesuai semua. Nah di bagian setirnya. Sudah di ini teman-teman nih. Ini ada sarungnya. Gak usah kita buka ya. Kita pertahankan seperti ini karena kondisinya masih bagus. Kilometernya ini baru menyentuh di angka 47.431 km. Nah tuh kalian bisa lihat ya. Untuk tahun 2018 ini kondisinya masih low lah. Ya teman-teman di bagian kilometernya sesuai dengan kondisi mobilnya. Ini mobilnya rapi. Sudah banyak yang di upgrade sama pemilik sebelumnya. Tinggal gas aja kakak. Nah biar gak penasaran. Kan tadi kita sudah bahas semua teman-teman di bagian interiornya ya. Dari depan sampai belakang. Kita cek aja yuk ke bagian mesinnya. Kita buka dulu. Untuk di bagian kondisi mesinnya. Langsung aja kita deketin ya teman-teman. Kita pastikan tidak ada yang rembes-rembes oli ya. Atau ngacai-ngacai oli ya teman-teman. Dan kita garansi di bagian sasis utamanya. Tidak ada bekas laka besar yang sampai merubas di bagian sasis utamanya. Atau banjir ya. Jadi jika kalian beli mobil di Moza Kars. Ada trim deteksi. Bagian tersebut ya. Kita atkan buyback atau beli kembali. Tuh udah gak usah khawatir. Dan kita kasih benefit itu udah banyak banget. Dan garansi mesin juga ada teman-teman. Kita detailin dulu aja deh. Untuk di bagian mesin-mesinnya. Kondisi seperti ini teman-teman tuh. Udah di salon, udah bersih, udah enak semuanya ya. Di bagian apron-apurnanya pun masih sesuai. Masih bagus sekali teman-teman. Di bagian kap mesinnya pun. Baut-bautnya belum pernah dibuka sama pemilik sebelumnya. Di bagian sealer-sealernya kita pastikan saja. Kita kelilingin ya teman-teman. Ini masih aman semua. Menandakan mobil ini bukan bekas benturan. Ya teman-teman. Ini masih aman semua. Di bagian sealer-sealernya masih oke. Nah yang kita garansi adalah garansi transmisi mesin itu 30 hari sampai dengan 3 tahun. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Dan kita kasih benefit-nya sudah banyak sekali. Sudah free ganti oli, free tune up, free salon, free fogging, free nano coating, free munan hak kaki, dan juga free pengiriman sejabu data bag. Jadi untuk di bagian transmisi mesin seharusnya udah gak usah khawatir ya teman-teman. Yuk langsung aja kita bahas harganya. Kita tutup dulu. Nah tadi sudah kita bahas semua teman-teman ya. Sudah kita ulas tuh dari segi interiornya, eksteriornya, plus dan minusnya mobil ini. Part yang banyak sekali sudah ada yang di upgrade sama pemilik sebelumnya. Itu nambah nilai plus atau malah nambah nilai minus di mata kalian. Ya menurut saya sih nambah nilai plus teman-teman ya. Jadi kalian gak usah upgrade-upgrade lagi seperti itu. Jika kalian berminat dengan mobil ini, langsung aja hubungi tim marketing kita teman-teman ya. Totalnya ada 4 tim marketing kita tuh ya. Jadi jika ada yang slow respon langsung kalian ganti aja. Kalian hubungi tim marketing yang lain biar kalian terlayani dengan baik. Seperti itu teman-teman. Nah untuk mobil ini kita kasih OTR-nya cukup hanya di angka 116 juta rupiah aja teman-teman. TDP-nya di angka 7 juta, angsurannya 3.285.000 selama 5 tahun. Tuh tinggal kalian pertimbangkan aja teman-teman. Nah spesial price aja ya buat teman-teman yang nonton video ini. Kita kasih TDP-nya cukup hanya di angka 5 juta aja bungkus. Tuh kita kasih spesial TDP teman-teman tuh. Tinggal kalian pertimbangkan aja nyari mobil keluarga yang pastinya bahan bakarnya irit teman-teman. Ini cocok banget. Nah mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita bagikan video kali ini ya teman-teman. Jangan lupa dapatkan harga terbaik, unit terbaik hanya di Mozaqar. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.